Intro Selamat datang di kanal SPICE, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik, selamat menikmati kotbah-kotbah Alkitab Biyah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook at spice.syd atau email kami di spice.saintphills.org.au Kiranya Tuhan memberkati. Ingat ya dari pasal 7, tapi Tuhan berkata sebaliknya bahwa Tuhan akan membangun rumah bagi Daud. Yang dimaksud ialah bukannya rumah dalam bentuk bangunan, kalau yang dimaksud oleh Daud itu rumah di dalam bentuk bangunan, tetapi Tuhan berkata akan membangun rumah bagi Daud, maksudnya itu adalah akan memelihara keturunan daripada Daud sampai pada akhirnya. Dan kita tahu saudara-saudara bagaimana pada akhirnya Tuhan Yesus hadir sebagai anak Daud, seperti yang kita baca dari perjanjian baru. Di sana ada permainan kata rumah. Allah katakan, Daud katakan maaf, dia akan membangun rumah bagi Allah, maksudnya baik Allah. Tetapi Allah katakan Allah akan membangun rumah bagi Daud, maksudnya adalah memberkati keturunannya. Jadi dua kata yang artinya berbeda, tetapi dipakai kata yang sama di sana. Dan kita melihat bahwa yang dimaksud itu adalah bukan hanya keturunan Daud yang dekat dengan dia, tetapi maksudnya adalah keturunan Daud, dimana Tuhan Yesus pada akhirnya akan datang sebagai Raja di atas segala Raja yang adalah keturunan daripada Daud. Nah itu pasal tujuh. Di pasal yang kedelapan, kita melihat daftar bagaimana Tuhan bekerja di dalam pemerintahan Raja Daud. Dan selama itu kita lihat mulai dari pasal satu sampai pasal-pasal sesudahnya, ada sebuah daftar kemenangan, itu semua dicatat di pasal yang kedelapan. Dan kita melihat bagaimana pasal yang kedelapan itu menjadi sebuah jeda pada akhirnya, yang tidak sebetulnya nyambung secara sekuensial dari pasal tujuh ke pasal delapan, tetapi sepertinya mundur lagi dan memberikan rangkuman pasal delapan dan kemudian pasal sembilan baru lanjut lagi. Jadi pasal tujuh dan pasal sembilan itu sebetulnya yang nyambung. Pasal delapan itu ada semacam gap atau semacam jeda, mudah-mudahan hal itu make sense buat kita. Dan kita melihat di akhir pasal yang ketujuh, bagaimana Daud ketika Allah berjanji kepadanya pada waktu itu, Allah berjanji kepada Daud untuk memberkatinya dan dia menunjukkan bagaimana komitmennya kepada Allah. Dan pada waktu itu kalau kita lihat di akhir pasal tujuh, Daud pada waktu itu duduk dan dia merenung. Duduk dan dia merenung, perhatikan pasal tujuh ayat delapan belas, saya rasa ada di layar pasal tujuh ayat delapan belas. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam dan kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, Siapakah aku ini ya Tuhan Allah dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Jadi Raja yang tadinya sibuk berperang, Raja yang tadinya keluar masuk medan perang, pada saat ini masuk di dalam periode yang tenang dan damai. Dan pada waktu itu dia bisa duduk dan dia bisa merenung bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, kehidupan dia. Dan luar biasa ya saudara-saudara ya, kita juga sering begitu, di dalam kesibukan kita gak ada waktu untuk kita merenung, tetapi ketika semuanya sudah selesai, sudah tenang, kita diberikan waktu untuk merenung biasanya. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sedemikian ini. Karena memang secara jujur, Daud itu bukan siapa-siapa. Daud itu hanyalah seorang gembala, anak daripada seorang yang bernama Isai, dan dia itu tidak ada apa-apanya, tetapi Tuhan memilih dia. Dan bagaimana Tuhan memakai dia dengan luar biasa, saudara-saudara. Jadi pertanyaan daripada Daud itu, who am I? Siapakah aku ini? Anak gembala, yang gak layak masuk perhitungan, tetapi tidak ada apa-apanya. Dan pada saat ini Allah memilih dia, itu dia siapa Daud sebenarnya. Dan Allah memberikan kemenangan demi kemenangan, seperti kita tahu, kepada Daud. Di pasal 8, pasal yang sebelumnya, dua kali diulang, frase yang sama. Di ayatnya yang ke-6, Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Pasal 8, ayat 14, sekali lagi. Ditulis juga, Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Luar biasa, saudara-saudara. Ternyata Daud itu diberkati oleh Tuhan sedemikian rupa, dan pada saat itu dia berhasil untuk memerintah atas seluruh Israel, membawa kembali kerajaannya di bawah pemerintahannya. Demikianlah Daud dikatakan pasal 8, ayat 15, memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Dia menerapkan kepemimpinannya dalam melakukan apa yang benar dan adil. Luar biasa ya. Jadi, Daud ini bukan hanya sekedar dia memimpin Israel, tetapi dia juga bisa memanage kerajaan Israel ini dengan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dengan kebenaran dan dengan keadilan. Dan sekarang kita melihat di pasal yang ke-9, bagaimana seorang yang tidak layak ini, yang diberikan kebaikan dari Allah, memberikan juga pada saat itu kebaikan kepada orang lain, orang yang tidak layak, yaitu Mephiboset namanya. Dia adalah cucu daripada Raja Saul, musuhnya Daud, anaknya daripada Yonatan, teman baiknya Daud, dan kita akan melihat bagian itu hari ini di pasal yang ke-9. Oke, jadi kurang lebih itu backgroundnya sedikit mengenai pasal yang ke-9. Mari kita berdoa sebelumnya, kita minta pimpinan Tuhan untuk membuat kita mengerti bagian ini. Bapak Surgawi, kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau sendiri yang boleh berbicara kepada kami, dan Engkau sendiri yang boleh menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Tuhan tolong ajar kami boleh belajar. Sekali lagi Tuhan, tunduk di dalam kekuasaan firman Tuhan, dan biarlah kira Tuhan yang boleh berbicara kepada kami, masing-masing pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah-sudah, kalau misalnya saya tanya, orang yang paling baik di dunia ini siapa? Ada yang bilang Mother Teresa, ada yang bilang Mahatma Gandhi, tapi siapa orang yang masih hidup, menurut kalian, yang baik, atau yang paling baik? Begitu loh. Banyak orang bilang bahwa di internet, kedua orang ini adalah orang yang cukup baik, paling baik mungkin di dunia ini. Ada yang kenal? Siapa ini? Bill Gates ya, sama istrinya namanya Mel Gates. Karena mereka pakai uangnya banyak sekali untuk membantu mereka yang membutuhkan, mungkin saya yakin Bill dan Melinda itu membuat sebuah foundation yang bergerak di dalam banyak bidang, untuk membantu orang-orang yang susah, di berbagai macam tempat. Jadi bukan hanya di Amerika, tempat mereka berasal, tetapi juga di semua tempat. Jadi mereka boleh dikatakan melakukan kebaikan, betul-betul, tanpa ada harapan, tanpa ada balas. Ini mungkin seringkali orang-orang yang kita cari. Nah di 2 Samuel pasal yang ke-9, ketika Daud melakukan kebaikan di sini, apakah ini kebaikan yang sama dengan yang dilakukan oleh Bill dan Melinda Gates? Ini bukan hanya sekedar pelajaran moral loh saudara-saudara, dari pasal 9 ini, bahwa Daud baik kepada Mephiboset. Tetapi kata yang dipakai di sini untuk menunjukkan kebaikan yang Daud lakukan, itu sebetulnya adalah kebaikan Tuhan. Yang kata yang di dalam bahasa Ibrani itu disebut sebagai hesed. Oke, hesed. Dan luar biasa saudara-saudara, bahwa kata ini adalah kata yang dipakai, bukan hanya oleh Daud, tetapi juga justru sebelumnya adalah oleh Allah. Jadi bentuk kasih yang diwujudkan di dalam janji ini adalah bentuk kasih yang bukan hanya sekedar kebaikan dari satu orang kepada orang lain, tetapi ini adalah bentuk kasih di dalam sebuah catatan sejarah. Jadi, sekali lagi saudara-saudara, ini bukan hanya sekedar kebaikan, tetapi ini adalah merefleksikan kebaikan Allah, dan juga dicatat di dalam sejarah. Jadi ini bukan hal yang main-main. Di pasal 9, yang melanjutkan cerita dari pasal yang ke-7, kita melihat di sini bahwa Daud pada waktu itu sudah memerintah atas seluruh Israel. Dan semua orang yang melawan Daud, melawan Allah, sudah dia tumpas pada waktu itu. Jadi pertanyaan Daud, itu enggak heran ketika dia sudah ada waktu pada waktu itu untuk duduk dan merenung, ditanya apa? Pasal 9, ayat 1. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Dan di awal pasal yang ke-9 ini, ini pertanyaan yang sama, yang diulang dua kali di ayat 3. Perhatikan ayat 3, saudara-saudara. Kemudian berkatalah Raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Jadi kita tahu pada waktu itu, bahwa Daud itu sudah menumpas semua musuhnya. Dia sudah menumpas semua musuhnya, dan oleh karena itu, dia tidak mungkin lagi dia kaget atau kita kaget ketika dia bertanya, masih ada lagi bukan? Apakah masih ada lagi atau enggak? Orang-orang yang belum dia tumpaskan. Tapi ternyata, ketika dia tanya mengenai keturunan Saul, dia bukan tanya untuk menumpaskan keturunan Saul, tetapi dia tanya justru karena dia mau melakukan kebaikan kepada keturunan Saul. Jadi dia tanya bukan untuk menumpaskan keturunannya, bukan karena dia takut kalau misalnya ada keturunannya yang bisa mengancam posisinya, tetapi justru dia mau menunjukkan kasih Allah kepada musuhnya. Luar biasa ya. Seorang yang tidak layak, seperti Daud, tidak layak untuk menerima kebaikan daripada Tuhan, pada saat ini dia ingin menunjukkan kebaikan Tuhan itu kepada orang yang juga sebetulnya tidak layak. Kepada anggota keluarga daripada musuhnya. Anggota keluarga daripada Raja Saul, saudara-saudara. Dan kita tahu sejarahnya bukan? Antara Raja Saul dengan Raja Daud, dan kita tahu cerita mengenai Yonatan tentunya. Dan kalau kita tahu sejarahnya mungkin kita tidak perlu terlalu kaget. Karena Daud pada waktu itu ingin menunjukkan kebaikan kepada keturunan Saul, dan itu sudah dia ucapkan. Kalau saudara lihat, silakan buka dari 1 Samuel. 1 Samuel pasal 20, atau ada di layar, kalau saudara gak sempat buka. Itu di situ ditulis, saudara-saudara, bahwa Daud pada waktu itu berjanji untuk menunjukkan kebaikannya. Dan pada waktu itu ketika Yonatan mengikat janji dengan Daud, pada waktu itu Yonatan menyuruh Daud di ayat 17 untuk menunjukkan sekali lagi kasih setianya kepadanya sebab ia telah mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dan Daud gak melupakan hal ini. Ini adalah janji yang diucapkan sudah lama sekali sebelum pasal 9, 2 Samuel 9. Dan sekali lagi, Daud juga mengucapkan janji itu ketika dia bahkan sudah menjadi raja atau sudah diakui sebagai raja. Di 1 Samuel 24 contohnya ya. 1 Samuel 24 ayat 20 dan ayat 21, di situ ditulis, saudara-saudara sekali lagi. Bagaimana Daud bersumpah demi Tuhan bahwa dia tidak akan melenyapkan keturunan Saul dan tidak akan menghapuskan nama keluarga Saul dari muka bumi ini. Ini diucapkan, saudara-saudara, dalam periode kurang lebih 20 tahun mungkin. Oke. Dan Daud di 2 Samuel 9 masih mengingat janjinya pada waktu itu. Dan ketika dia duduk dan berdiam, dia mengingat lagi bagaimana dia harus menunjukkan kebaikan Allah kepada keturunan Saul. pikirkan, saudara-saudara, coba hal ini. Pikirkan akan kebaikan yang kita harus tunjukkan kepada orang-orang yang tidak layak untuk menerimanya. Mungkin musuh kita, mungkin orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, mungkin orang-orang yang tidak layak untuk kita ampuni. Bagaimana kita menunjukkan kebaikan kita kepada orang-orang itu. Dan luar biasa, kebaikan yang Daud tunjukkan di sini, itu adalah kebaikan yang tidak termakan waktu. Karena apa? Karena dia adalah seorang yang menempati janjinya, tetapi bukan hanya menempati janjinya untuk melakukan kebaikan, karena dia sendiri telah mengalami kebaikan dari Allah. Tuhan sudah menunjukkan kebaikannya kepada dia. Orang yang dipilih, orang yang tidak layak, tetapi orang yang dipilih oleh Allah. Lalu dipanggilnya lah, oleh Raja, oleh Daud pada waktu itu, hamba daripada Raja Saul. Namanya siapa? Ziba. Dan Ziba menyatakan kesetiaannya pada waktu itu kepada Daud. Dan dia menunjukkan kepada orang yang tepat pada waktu itu keturunan daripada Raja Saul yang namanya siapa? Mefi Boset. Anak daripada Yonatan, cucu daripada Saul yang cacat kakinya. Dan kalau kita baca, dari 2 Samuel pasal yang keempat, perhatikan, Yonatan di ayatnya yang keempat, Yonatan anak Saul itu pada waktu itu cacat kakinya. Ketika berumur 5 tahun. Ketika berumur 5 tahun. Dan itu sudah lama, saudara-saudara. Dan pada saat ini sekarang Mefi Boset sendiri sudah punya anak. Jadi saudara-saudara sudah bayangkan coba ya, itu waktu yang berselang kurang lebih sekitar 20-30 tahun mungkin. Tetapi di sini Daud tidak lupa akan janjinya kepada Yonatan dan kepada Saul. Dan Daud pada waktu itu berkata bahwa janjinya kepada Yonatan dan Saul yang sudah lama diucapkan, yang sekarang sudah mati. Boleh dikatakan sebetulnya ngapain lagi ya dia menepati janjinya, toh orang yang dia janji sudah mati juga gitu loh. Betul gak? Maksudnya Saul dan Yonatan. Tetapi dia tetap memenuhi janjinya itu kepada keturunannya dan bahkan ini keturunan yang cacat. Dan seringkali ini terjadi di sini. Di dalam iman percaya contohnya. Dulu ketika saya mungkin masih single, masih student, belum punya kerjaan, belum punya banyak waktu. Oke? Saya pergi ke persekutuan, saya rajin pergi ke persekutuan, ke gereja, dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi sekarang waktunya sudah lain. Dulu kan gak ada waktu begitu itu. Dulu banyak waktu. Tetapi sekarang mungkin gak ada waktu. Karena bukan hanya kerjaan lumpuk, komitmen keluarga, bahkan umur bertambah, belum sakit-sakit kalau misalnya lagi winter begini, bangun tidur sakit, dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya seringkali kita berubah saudara-saudara di dalam komitmen kita bahkan kepada Tuhan Yesus. Atau bahkan juga dulu kalau misalnya masih single, itu gampang untuk mengatur waktu. Tetapi sekarang sudah married. Mungkin ada kesulitan-kesulitan yang lain untuk mengatur waktu. Tetapi buat Daud, janji yang dia sudah ucapkan itu, itu bukan janji berdasarkan emosi. itu adalah janji karena dia tahu bahwa Allah sudah melakukan kebaikan kepada dia. Jadi dia tahu bahwa ketika dia berjanji itu dia akan menepati janjinya, dia sadar akan janjinya, dan dia menepati sesuai dengan apa yang dia katakan. Di sini Daud tidak hanya bertanya mengenai informasi Mephiboset, kalau saudara perhatikan ya, di ayatnya yang keempat. Tetapi dia langsung bertanya kepada Ziba, ada di mana dia? Jadi bukan hanya sekedar bahasa basi begitu loh saudara-saudara, untuk tanya, oh, tahu masih ada keturunannya ya? Di mana dia? No. Tetapi dia bukan hanya tanya di mana dia, tetapi perhatikan, di ayatnya yang kelima, Daud langsung menyuruh, mengambil dia dari rumah makir, dari Lodebar. Jadi Daud bukan hanya sekedar bahasa basi untuk bertanya mengenai Mephiboset, tetapi Daud langsung mengambilnya. Daud itu pada waktu itu dikelilingi ya, oleh orang-orang yang top kelas, boleh dikatakan, karena dia menjadi raja. Seperti biasa ya saudara-saudara ya, kalau misalnya Prabowo menjadi presiden, langsung dikelilingi oleh orang-orang yang top kelas, karena semua orang ingin dapat jabatan tentunya. Kalau misalnya Prabowo itu misalnya jadi presiden. Demikian juga dengan Daud pada waktu itu. Daud dikelilingi oleh orang-orang yang top kelas, orang-orang ningrat. Tetapi pada saat ini dia mau untuk mendatangi seorang yang pinjang. Orang yang gak bisa memberikan nilai tambah kepada pemerintahan Daud, kepada pribadinya, kepada kerajaannya, tetapi dia rela untuk datang untuk melakukan suatu hal yang baik, karena Allah telah baik kepada dia. Lalu datanglah Mephiboset pada waktu itu. Dan kita bisa bayangkan bahwa Mephiboset datang bersama dengan orang-orang yang bantu dia. Seperti tadi anak saya masuk ke IR ya saudara-saudara ya. Jalannya aja dibantu oleh dua orang begitu loh untuk masuk ke IR saudara-saudara. Dan pada waktu itu tentunya Mephiboset datang bersama dengan orang-orang lain untuk membantu dia. Jadi bukan datang dengan berjalan dengan gagah begitu, tetapi apa? Tetapi dengan dibantu oleh orang lain. Jadi very obvious dia datang ke istana dan dia bukan hanya datang dengan gagah, tetapi dia tahu saudara-saudara bahwa dia datang dengan bantuan daripada orang lain. Dia datang menghadap Daud. Ayat yang ke-6 dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul menghadap Daud pada akhirnya ia sujud menyembah dan kata Daud Mephiboset jawabnya inilah hamba Tuhanku. Pasti Mephiboset kaget kok Raja Daud tahu namanya ya? Betul gak? Disini narator setelah Mephiboset muncul tidak lagi memakai titel Raja Daud tetapi Daud kalau saudara perhatikan karena Daud disini ingin menampilkan mengenai kemanusiaannya. Dia bukan di dalam titelnya. Apa yang dikatakan oleh Raja Daud disini? Di akhirnya yang ke-7 kemudian berkatalah Raja Daud kepadanya janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasih kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Pasti si Mephiboset merasa takut sekali tentunya. Ya kan? Mungkin Daud panggil dia untuk membunuh dia karena ini sisa keturunan daripada Raja Saul. Tetapi Daud tahu bahwa dia adalah keturunan Raja Saul yang perlu dikasihi. Oleh karena itu dia katakan jangan takut aku akan menunjukkan kasihku bukan karena kebaikanmu, bukan karena kesetiaanmu, bukan karena gagah dirimu, bukan karena engkau memberikan pilai tambah kepadaku, tetapi aku akan menunjukkan kasihku kepadamu karena janjiku kepada Yonatan dan kepada Saul. Dan luar biasa saudara-saudara apa rewardnya pada waktu itu yang diberikan kepada Mephiboset. Mephiboset pada waktu itu makan semeja dengan Raja Daud. Dengan kata lain Daud mengatakan engkau boleh menikmati kebaikan Allah melaluiku bukan karena baik rupamu, bukan karena kebaikanmu dan engkau akan makan semeja denganku. Kenyataan ini harus membuat mata kita terbuka dengan lebar, dengan amaze saudara-saudara. Mephiboset selama ini tinggal di pengungsian di rumahnya makir dan hanya karena satu kalimat dia yang miskin pada saat itu menjadi kaya. Dan tanah tempat Saul tinggal dan Saul nikmati sekarang ini menjadi miliknya. Dia makan semeja dengan Raja selama-lamanya. Dan bukan itu aja Daud juga menyiapkan satu tim manajemen yang akan mengurus keluarga Mephiboset. Dia memanggil Ziba ayat 9 hamba Saul itu dan berkata kepadanya segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu Tuhanmu ini dan engkau harus mengerjakan tanah baginya engkau anak-anakmu hamba-hambamu engkau harus membawa masak tuayannya supaya cucu Tuhanmu itu ada makanannya. Dan Ziba ini ternyata bukannya main-main saudara-saudara dia bukannya hamba yang gak punya duit gak punya harta perhatikan Ziba dikatakan dicatat disitu punya 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba jadi dibawah dia ada sebuah tim manajemen yang isinya paling 20 orang plus anak-anaknya saudara-saudara dipanggil untuk melayani Mephiboset siapakah aku ini tidak heran respon daripada Mephiboset perhatikan di ayatnya yang ke-8 saudara-saudara dia katakan apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku dan ini harusnya bukan sesuatu yang asing di dalam kalimat kita atau di dalam vocabulary kita apa yang kita ingat karena di pasal 7 ayat 18 Daud pernah bertanya pada waktu itu siapakah aku kepada Allah benar gak Daud pernah bertanya siapakah aku kepada Tuhan sehingga engkau Tuhan memberikan semuanya yang aku tidak layak tetapi engkau berikan kepada aku dan gak heran kalau Mephiboset tercengang juga dengan kebaikan dan sesuatu yang tidak layak dia dapatkan tetapi diberikan oleh Raja Daud kepada dia dia itu seperti anjing bukan hanya anjing tetapi anjing yang mati saudara-saudara anjing itu gak layak ada di dalam rumah orang Israel itu haram tetapi ini anjing mati saudara-saudara yang sama sekali tidak layak di dalam rumah orang Israel secara umum dan juga apalagi di dalam hadapan Raja Daud lapisan yang paling bawah di dalam masyarakat dan pada waktu itu masuk ke dalam istana menjadi bagian daripada kehidupan Raja Daud di saat ini saya yakin saya harap mata kita terbuka dengan lebar karena cerita ini bukan hanya sembarang cerita yang ada di dalam perjanjian lama karena cerita ini bukan hanya sekedar sejarah tetapi cerita ini menceritakan mengenai kebaikan Allah yang ditunjukkan kepada Daud kasih setianya yang ditunjukkan kepada Daud dan ada begitu banyak orang saudara-saudara yang yang gak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan karena penolakan bukan karena ketidakpercayaan tetapi banyak orang gak sadar kalau keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah sebuah anugrah yang diberikan oleh Allah kepada kita kita itu adalah orang-orang yang gak layak menerima keselamatan menerima anugrah Allah kebaikan Allah di dalam kehidupan kita tetapi itu diberikan juga kepada kita sesuatu yang gak masuk akal tetapi kita terima saudara-saudara berkali-kali kita menunjukkan dari Roma 5 ayatnya yang ke-8 karena memang ayat ini memberikan sebuah summary yang luar biasa perfect sekali terhadap cerita ini ketika Paulus menuliskan akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya yaitu kasih setianya hesed itu kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa lihat ketika Yesus anak Daud lahir di dalam dunia ini melayani di dalam dunia ini apa yang dia lakukan dia datang kepada orang berdosa kepada pelacur kepada pemungut cukai kepada mereka yang sakit yang cacat dan kepada mereka yang gak layak kepada orang seperti Mephiboset seperti kita kita adalah orang-orang yang gak layak saudara-saudara untuk dikasihi oleh Allah kita ini adalah pemberontak banyak orang Australia yang bilang kepada saya bahwa oh keluarga orang bule keluarga kami adalah keluarga penjahat makanya kami ada di Australia karena Australia itu dulu adalah buangan daripada orang-orang yang ada di Inggris penjahat-penjahat yang ada di Inggris karena ada kepenuhan disana dibuang ke Australia saudara-saudara jadi kebanyakan dari mereka selalu bilang bahwa oh ya kami memang dari keluarga penjahat begitu saudara-saudara kita kita juga adalah orang-orang percaya dari keluarga pemberontak keluarga penjahat pendosa dan bukan hanya sekali berdosa tetapi berkali-kali berdosa dan dosanya adalah dosa yang sama lagi terus-menerus kita adalah musuh Allah tetapi Allah mencurahkan kasihnya kepada kita kasih karunianya kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus kita diberikan keistimewaan seperti Mephiboset diberikan keistimewaan oleh Raja Daud kita diberikan keistimewaan sebagai anak-anak Allah sebagai pewaris kerajaan Allah untuk makan di meja Allah saudara-saudara kurang apa lagi kurang apa lagi kalau kita adalah orang-orang seperti ini masih dikasihi Allah betapa beruntungnya kita dan apa yang harus kita lakukan yalah kita harus menunjukkan kasih Allah itu kepada orang lain seperti yang Daud lakukan ada satu lagu yang berlirik I'm forgiven because you are forsaken I'm accepted you are condemned I'm alive and well your spirit is within me because you died and rose again amazing love how can it be that you my king would die for me amazing love I know it's true it is my joy to honor you amazing love how can it be that my king would die for me amazing love I know it's true it's my joy to honor you it is my joy to honor you mari kita berdoa terima kasih Bapak di surga sebuah cerita dari waktu yang begitu lama sekali tetapi cerita ini boleh mengenal kepada kami karena ini adalah cerita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus terima kasih buat kebaikan yang Tuhan tunjukkan kepada Raja Daud dan juga kepada Mephi Boset dan kami berterima kasih ya Bapak kalau kebaikan itu juga lah ya Tuhan yang Engkau tunjukkan kepada kami orang-orang yang gak layak untuk menerimanya Tuhan tolong kami ya Bapak ajar kami Tuhan untuk kami boleh menjadi orang-orang yang meresponi kebaikan Tuhan di dalam hidup kami bukan hanya karena kami berbuat baik kepada orang lain tetapi ajar kami Tuhan untuk menyanyikan kasih setia Tuhan kepada orang-orang yang belum mendengarkannya terima kasih ya Bapak buat kebenaran firmanmu berbicara lah terus Tuhan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu kami berdoa amin selamat menikmati